Mas, ini yang saya rasakan Mas Woto Dia itu bukan manusia Mas Bukan manusia Apa yang akan kamu lakukan dengan barang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat setia permisal aslos Semuanya yang ada di rumah Seperti biasa malam kali ini Saya akan melakukan penelusuran Di sebelah perkebunannya paman saya teman-teman Dan malam kali ini Saya masih ditemani oleh Mas Woto Kameramen paling ganteng Katanya Bagaimana kabarnya Mas Woto? Alhamdulillah baik Biasa Mas Woto Masih seperti ini Mas Woto Sehat, bugar, walafiat Oke teman-teman Jadi kedatangan saya kesini itu karena Saya diinformasikan sama paman saya sendiri Katanya Kalau kamu berani datang di perkebunannya dekat saya Maksudnya dekat perkebunan paman saya Kamu hebat Kayak gitu teman-teman Katanya disini itu sering terjadi Gangguan-gangguan dari Makhluk yang ada disini teman-teman Dan disini juga ada salah satu orang Saya belum tahu persis itu orang atau bukan Dan dia itu sering kalau ada manusia lain itu masuk ke daerah sini Dia itu merasa tidak suka teman-teman Dan hawa dari manusia itu orang tersebut Dia itu selalu marah teman-teman Saya juga penasaran dengan dengar cerita dari paman saya sendiri Dan kebetulan di belakang Mas Woto itu adalah perkebunan paman saya Boleh di cek Mas Woto Tuh kan teman-teman luas juga kan Iya benar Mas Woto sangat rapi Biar enggak ada hewan melata ataupun hewan-hewan yang lain Mas Woto Oke teman-teman sebelum kita melakukan penelusuran Alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu Saya mohon bantuannya kepada teman-teman Buat membantu doa kepada kami Biar enggak terjadi apa-apa di saat kita melakukan penelusuran teman-teman Oke teman-teman Baca doa terlebih dahulu Mas Woto juga Mas Woto Biar kita selalu dihindarkan dari marah bahaya Mas Woto Oke siap Mas Woto Oke bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Abilin Oh iya teman-teman Saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman Bagi yang ingin menonton film-film kusuh dari kami Yang tidak dipublikasikan Teman-teman bisa langsung saja berlangganan di channel kami Dan jangan lupa Jangan skip iklan dari channel kami Supaya kami lebih bersemangat dalam Membuat konten kayak gitu loh Dan membantu orang lain Begitu Oke teman-teman Jangan lupa Tonton video kami dari awal sampai akhir Oke teman-teman Tanpa banyak bicara Kita langsung saja Mulai memasuki Daerah sini Oke Mas Woto Baca doa Mas Woto Bismillahirrahmanirrahim Mas Woto yakin Mas Woto Yakin Mas Woto Soalnya saya penasaran Mas Woto Iya makanya saya Apa namanya ini Mental saya menjadi teruji Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Luar biasa Mas Woto Astagfirullahaladzim Tunjukkan wujud kamu Mohon maaf Saya datang kesini Hanya ingin menelusuri Apa yang kata paman saya bilang kepada saya Saya bukan maksud untuk mengganggu dari kaum-kaum Anda Bangsa-bangsa Anda Jadi saya mohon maaf Jangan ganggu penelusuran malam kali ini Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Tiba-tiba langsung sepi Mas Woto Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Tapi memang yang saya rasakan Astagfirullahaladzim 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 Yang bener sih Mas Woto, di daerah sini itu Mas Woto, lihat sendiri kan Mas Woto, teman-teman, teman-teman juga bisa melihatnya, bener sekali Mas Woto, lihat, Astaghfirullahaladzim, ini seperti, Astaghfirullahaladzim, Jangan ganggu kami, kami datang ke sini secara baik-baik, bukan untuk mengganggu kaum-kaum kalian semua, hati-hati Mas Woto, takutnya aja bila binatang melatah Mas Woto, Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladz datang Astaghfirullah dia langsung menghilang mas Woto tapi memang mas Woto ini seperti perkebunan kan mas Woto lihat sendiri mas Woto Astaghfirullah, hati-hati mas Woto lihat tuh mas Woto ini seperti perkebunan yang sudah lama tidak terawat mas Woto benar kan mas Woto ini loh teman-teman benar mas Woto yaudah mas Woto teman-teman lebih baik kita langsung saja mencari makhluk manusia misterius itu sih menurut saya misterius soalnya dia kenapa kalau ada orang yang datang disini dia itu selalu dengan berhaut marah dan bahkan bisa melukai manusia tersebut tapi hati-hati mas Woto ini lokasinya sangat rimbun sekali takutnya nanti ularnya mas Woto pala digigit ular sini pala bahaya mas Woto enggak mas Woto bismillahirrahmanirrahim iseng mas Woto biar gak sepaneng kita mas Woto tapi saya disini tuh ya mas Woto ya mas Woto ini auranya sangat kuat sekali mas Woto ayo mas Woto hati-hati mas Woto astagfirullah assalamualaikum ya mas Woto astagfirullah suara apa itu mas Woto astagfirullah mas Woto iya mas Woto itu ada seseorang lagi benerin apa itu mas Woto ayo mas Woto assalamualaikum assalamualaikum pak assalamualaikum astagfirullah mas Woto bener mas Woto pak pak bapak lagi ngapain pak ini kok gubuk dirusak kayak gini pak lagi ngapain pak ini pak astagfirullah kok bapak menyerang saya mas ini yang saya rasakan mas Woto dia itu bukan manusia mas apa yang akan kamu lakukan dengan barang itu astagfirullah mas Woto mukanya dia dengan berawat marah mas Woto astagfirullah bismillah omah wakbar apa yang kamu lakukan di tempat ini kenapa gubuk ini kamu rusak ini kan gubuk warga sini buat menunggu beristirahat saat mereka lagi berkebun disini mas Woto hati hati mas Woto kamu jangan serang temen saya apa saya pergi dari sini enggak saya enggak akan pergi dari sini sebelum saya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lokasi ini mas Woto bantu doa mas Woto bismillahirrahmanirrahim saya akan memberi pelajaran kepada dia mas Woto bismillahirrahim Allah 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 maka bantu doa doa Dia itu bukan orang mas Woto Dia itu sosok Terus kenapa kamu sering mengganggu manusia yang sering datang ke sini Bahkan orang-orang yang ingin lewat disini Buat berkebun menuju kebunnya mereka Kamu ganggu Astagfirullahaladzim teman-teman Jadi begini teman-teman Kenapa dia selalu mengganggu Orang-orang yang melewati jalan ini Buat menuju kebunnya Karena dia itu gak sudi Gak ingin ada orang melewati perkebunannya dia Emang kamu pemilik kebun ini? Lansah aja mas Woto Terus Terus Apa penyebabnya Kalau kamu emang Pemilik kebun ini Tapi perkebunan ini tidak dirawat Oleh kamu Astagfirullahaladzim Oh Jadi begini teman-teman mas Woto Ceritanya mas Woto Beliau Kenapa gak merawat perkebunan ini Karena beliau sebenarnya itu sudah tidak bisa buat merawat perkebunan ini Karena beliau itu sudah berbeda alam dengan kita mas Woto Terus apa penyebab kamu Menjadi kamu seperti ini? Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Lagi-lagi mas Woto Karena iri dan renggi mas Woto Astagfirullahaladzim Jadi penyebabnya masalah ini Kenapa dia menjadi seperti ini? Karena sebenarnya itu ulah dari Ulah dari itu teman-teman Pesaing Sesama Dia itu sesama petani Sesama mempunyai perkebunan kayak gini Dan Akan tetapi Hasil perkebunannya itu Tidak sesubur Atau Se Se Itunya Mas Anu Pak ini Iya benar Jadi kalah subur itu mas Woto Dan hasilnya pun kalah jauh mas Woto Jadi Pemilik kebun itu Yang membunuh dia Dia iri Denki dengan Hasil apa yang diperoleh oleh bapak ini Kalau boleh tahu Kejadian itu Sudah berapa tahun Atau berapa lama Astagfirullahaladzim Sudah ada tiga tahun mas Woto Tiga tahun Benar mas Woto Pantes saja Gubuk ini Sampai kayak gini ya mas Woto Dan Benar sekali mas Woto Terus saya juga dengar Dari uaman saya sendiri Katanya Ada orang yang mau merawat perkebunan ini Dia sudah bersih-bersih disini Terus sama kamu dilukai Bukannya kamu itu senang Perkebunan kamu itu dirawat oleh orang lain Kenapa tidak senang Apa penyebabnya Kenapa kamu tidak senang Astagfirullahaladzim Ternyata mas Woto Kenapa dia itu tidak senang Perkebunan ini dirawat oleh orang lain mas Woto Karena orang tersebut mas Woto Dia masih saudaranya Yang membunuh dia mas Woto Astagfirullahaladzim Kalau boleh tahu Kamu dibunuh di daerah mana Ternyata mas Woto Dia dibunuh Di area belakang Gubuk ini mas Woto Tapi saya mau tanya lagi Jika Nantinya setelah ini Perkebunan ini kok ada yang mau merawatnya Tapi bukan dari kalangan Ataupun keluarga Orang yang membunuh kamu Apakah kamu akan mengikhlaskannya Oke teman-teman Jadi Dari bapak ini Kalau boleh tahu Namanya siapa ya Oh mas Woto Dia bernama Pak Junaidi Benar Pak Mas Woto Boleh Beneran Serius Kamu tidak akan ganggu Soalnya ini Sangat Mubazir sekali Perkebunan Seluas ini Tapi tidak ada yang merawat Benar sekali Kata teman saya Kalau boleh tahu Pak Junaidi punya keluarga Terus anak-anaknya Terus anak-anaknya Oh Dia punya anak tiga mas Woto Dan yang dua itu sudah menikah Yang satu masih sekolah Kelas tiga SMK katanya Baiklah Baik Terus kenapa Anak kamu tidak merawat ini Ini semua kan perkebunan sangat luas Kalau dirawat kan Hasilnya itu sangat menguntungkan Bagi kita sendiri Jadi anaknya itu Magnum lah Mas Woto Anak-anak zaman sekarang Mas Woto Dia itu tidak mau mengurus perkebunan ini Katanya capek Dan ini pekerjaan kotor Tapi buat teman-teman Jangan berpikiran kayak gitu Teman-teman Namanya pekerjaan Itu harus di Apa Jalani Dinikmati Disyukuri Apapun pekerjaannya Dan selagi kita masih bisa bersyukur Insya Allah Kita akan mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa Dari Allah teman-teman Terus Sekarang yang membunuh kamu Dimana Beradaannya Sudah dihukum Kenapa kamu masih berada disini Kalau memang dia sudah Masuk hukum Di hukum Kamu seharusnya pergi Kamu itu sudah berbeda alam dengan kita Dengan orang-orang yang ada di perkebunan ini Kamu seharusnya pergi dari sini Dan hidup Lebih tenang lagi di alam kamu yang semestinya Mas Woto Dia itu sebenarnya ingin pergi Mas Woto Tapi Karena dia masih mempunyai rasa dendam Dia itu gak bisa hidup tenang Di Sana Mas Woto Jadi gak bisa kembali ke alam yang semestinya Mas Woto Baiklah Sudah Semua ini kan sudah terjadi Dan Lagipula yang membunuh kamu pun sudah pergi dari Sudah menjalani proses hukum kan Lebih baik Kamu ikhlaskan saja Dan nanti Saya akan menemui keluarga kamu Dan menyuruh Salah satu dari keluarga kamu Buat mengurus Perkebunan ini Soalnya Ini sangat mubazir sekali jika dibiarkan kayak gini Bahkan Kalau kamu ikhlas pun Saya dan Mas Woto juga mau kok menerima perkebunan ini Soalnya sangat luas sekali loh Bener kan Mas Woto? Tapi Karena kamu masih mempunyai anak yang masih sekolah Kan tentunya masih mempunyai Butuh Banyak biaya buat Membiayai anak kamu Biar Bisa mencapai kesuksesan Dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua Jadi ikhlaskanlah Semua masalahmu Jangan pakai dendam Karena yang membunuh kamu juga Sudah menjalani proses hukum Lebih baik Sekarang Kamu pergi saja dari sini Dan Nikmati Kembali ke alam kamu Hidup yang tenang disana Baik Saya akan bantu doa kamu Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman Bantu saya berdoa teman-teman Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim 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 kita coba cek gubuk ini Mas Woto Assalamualaikum sebenarnya ini gubuk kalau dirumat kalau dirawat itu dulunya itu bersih banget ya Mas Woto ya kelihatan ini Mas Woto bener kan Mas Woto kasian sekali ya bener ini Mas Woto bener sekali Oke Mas Woto nanti sepulang ini mungkin besok besok paginya atau besok siang kita langsung aja menuju ke keluarganya biar bisa merawat pergubunan ini Oke teman-teman selesai sudah pengusuran kami saya dan Mas Woto dan saya mohon maaf jika saya banyak salah tutur kata dan buat teman-teman janganlah kalian sampai mempunyai sifat iri dinggi karena itu sangat tidak baik dan sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap jaga kesehatan kamu teman-teman Oke Mas Woto Bismillahirrahmanirrahim ya mas Woto